Pemirsa dalam mendukung dan memeriakan kegiatan ASEAN Games 2018, Kominfo mengadakan pesta rakyat yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Medan, Sumatera Utara, pesta rakyat digelar dengan tema Semangat Sang Juara untuk mendukung para atlet yang akan berlaga pada ASEAN Games 2018 mendatang. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menggelar pesta rakyat serentak di kota-kota besar di Indonesia. Pesta rakyat bertema Semangat Sang Juara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung dan mensukseskan ASEAN Games 2018. Salah satu kota pelaksana pesta rakyat ini berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut John Ismadi Lubis, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, acara ini dilaksanakan untuk mendukung para atlet yang akan berlaga pada ASEAN Games 2018. 21 atlet asal Sumatera Utara siap mendukung Merah Putih, mewakili konting Indonesia menuju ASEAN Games 2018 yang akan digelar 18 Agustus di Jakarta-Palembang. Dan kita sangat mengharapkan dari 21 atlet ini dapat meraih paling tidak dua medali emas, khusus dari cabang usu dan karate, dan kecabang bowling yang kita mengharapkan memperoleh tristasi pada ASEAN Games di Jakarta-Palembang 2018. Selain itu, Maroli Indarto, koordinator kampanye Below the Line ASEAN Games Kominfo, berharap agar masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bisa ikut serta memeriahkan dan mendukung kegiatan ASEAN Games 2018, di mana kali ini Indonesia menjadi tuan rumahnya. Untuk hajatan besar ini adalah pesta nomor dua terbesar di dunia, kalau diaduk. Kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari posting tentang ASEAN Games, menonton, mengajak teman-temannya, mendukung atlet-atlet yang berasal dari daerahnya, dan jangan lupa ajak juga ketangga-tangganya ikut lomba Gapura, 73 tahun hadiahnya besar, bantu masyarakat menciptakan kenangan tentang ASEAN Games. Kominfo juga mengadakan sejumlah perlombaan dengan berbagai hadiah yang menarik yang dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia dengan harapan para masyarakat bisa juga menikmati adanya kegiatan ASEAN Games di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!